Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel kembasaan dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika Di episode kali ini, kami akan berikan alternatif unian Dengan pemilik Bapak Aska yang merkesekan di Bandung Dengan kurang tanah 12x16 meter Dengan pepong tersebut, kami gunakan gawal satuan Cahabatetabek Tentunya di luar pepongan itu ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Yaitu tahapan skematik dana Pada kantai ini yang terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, taman, karpet, teras, dapur, dan area dijemur Next, kita peralui ke tridia animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki tridia animasinya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika, di episode kali ini tentunya sangat spesial Kami kendirikan alternatif nyanyi penanda dengan konsep rumah kontemporer Munan ini didesain dengan terdapat material batu alam palimanan Conwood, keretail, dan pemajar dinding lompona krem Kami terapkan pada area fasad ini Wah, cakep banget ya gengs Pada area depan ini Dengan penatan yang rapi dan sederhana Akan tetapi menciptakan kesan rumah yang menawan dan terkesan tedu Rumah adalah istana bagi pemiliknya Secara tidak langsung tampil eksterior mencerminkan siapa si pemilik rumah Dan membawa kebanggaan tersendiri Anda tentunya ingin rumah Anda secara visual tampak indah Dan menarik bagi Anda sendiri Tetangga maupun orang asing yang kebetulan lewat di depan rumah Anda Warna fasad rumah menjadi salah satu faktor penentu estetika eksterior rumah Seperti warna pada lukisan Cat fasad memberikan impresi pertama yang vital terhadap rumah Dan menonjolkan fitur-fitur pada bangunan Agar kekurangan bangunan dapat ditutupi Namun mengecat rumah Khususnya eksterior tidaklah mudah Membutuhkan banyak uang Tenaga Dan waktu untuk mengecat keseluruhan fasad rumah Jadi Anda tentu ingin membeli skema warna yang akan tampak bagus Dan bertahan dalam waktu lama Untuk itu perlu sekali pembunuhan jajah desain Maupun jajah kontraktor Yang terpercaya akan dapat menciptakan Hone depan Anda Serta menghadirkan rumah yang super gozi Tentunya tersedakar pot yang berukuran 5x6 meter Dan sebagian area dinding diterapkan dengan metil granit Yang menghadirkan area terlebih bersih Serta luas Pada area depan diberikan sentuhan taman Yang memanjakan mata Dan artiannya metil batu alam Sebagai injakan kaki ya gengs Menciptakan taman yang terlihat super gozi Kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini disandakan adanya web-web permotif pada area dinding Yang menghadirkan ruangan terlihat elegan Dan juga pada ruangan ini diberikan sentuhan hiasan dekorasi alam masa kini Dengan terdapat matil granit pada skat Dan tersedia matil berbahan dasar kayu Yang menghadirkan rumah terkesan natural Kita disambut dengan ruangan tulenak satu Yang berukuran 3,5 x 4,5 meter Dengan diterapkan escalider pada backtop headband Dan diberikan sentuhan kisih-kisih pada sebagian area dinding Dan ada aksen yang menarik pada sebagian area backtop headband Dan diberikan jendela bukaan lebar Dan diberikan jendela bukaan lebar sebagai Yang berukuran 3,5 x 4 meter Wah cakep banget ya gengs Dengan digunakan finish on escalider pada backtop headband Yang terlihat anggun dan menawan Serta pada sisi ruangan diberikan sentuhan kisih-kisih Yang menambah nilai estetika ruang meningkat Serta dinyaskat sebagai pembeda suatu area Wah ruangan ini tiap nyaman ya gengs Kita diarahkan menuju ruang makan Dengan diterapkan interior yang super modern Dan simple dengan mengutamakan fungsional Serta berhadapan langsung dengan dabur Seperti biasa digunakan finishing HPL Serta tegup granit pada gadget set Area ini juga difasilitasi dengan adanya Lighting yang memberikan ruangan terkesan lebih bersih Kemudian pada area cici cemus yang berukuran 3,5 x 3 meter Dengan dilengkapi kelengkapan yang maksimal Lanjut pada ruang kuatga Ruangan ini disendingan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal Didaplikasikan dengan punggungan warna hitam pada sofa Dan diselaraskan dengan karapat halu sebagai fasilitas yang sempurna Next pada taman Yang berukuran 2 x 2,5 meter Yang berfungsi sebagai arah resapan Dan memberikan kesan menyegarkan pada dalam ruangan Lanjut pada rotur utama Yang berukuran 5 x 5 meter Wah cakep banget ya gengs Dengan digunakan finish oscaliter pada bathtub headband Dan adanya aksen matel granit Serta aksen kisi-kisi pada sebagian area dinding Yang terlihat menawan Serta diberikan sentuhan pecah gantung pada area tengah Yang terlihat menarik Ruangan ini juga diberikan sentuhan cermin pada sebagian area dinding Yang menciptakan ruangan terlihat lebih leluasa Dan juga difasilitasi dengan televisi Serta tempat penyimpan pakaian yang cukup besar Dan pastinya disedakan dengan kamar meri dalam Yang berukuran 2 x 2 meter Dengan adanya pecah gantung sebagai sekat area shower Dan diberikan sentuhan keramik 2 motif pada area dinding Gimana guys? Sudah terbang sederam kategori hindan idam Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujud kemen anda bersama Arsika Design See you on next video, bye bye Sub indo by broth3rmax